Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini, dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau gimana caranya untuk bermain game Steam di Android. Dan disini aku pakai Huawei MatePad 10.4. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mendownload dan menginstall aplikasi Steam Link di Android kalian. Karena di Huawei MatePad ini gak ada Steam Link di App Store-nya, aku sudah siapin link-nya di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik download dan install seperti menginstall aplikasi pada umumnya. Oke disini sudah aku install aplikasi Steam Link, tinggal dibuka. Dan disini ada tulisan Get Started, kalian tap aja. Setelah di-tap disini bakalan ada tulisan Per Controller. Ada Steam Controller, Per Auto Controller, dan Use Touch Control. Kalau kalian gak punya Steam Controller, kalian bisa pakai Universal Controller atau DS4 Controller seperti punya aku. Atau kalau kalian gak punya controller sama sekali, kalian bisa pakai layar HP kalian untuk menjadi controllernya. Atau kalian main pakai layar HP kalian. Nanti bakalan keluar tombol-tombolnya. Oke disini aku langsung pair aja sama DS4 aku. Ini udah connect dan kembali. Dan disini bakalan langsung ke-scan ya PC atau laptop kalian. Dan seumpamanya kalian gak ke-scan PC atau laptop kalian, kalian pilih yang Other Computer. Nah, on the computer ini kalian tap, terus disini bakalan keluar ya tulisan angka. Disini kalian pergi ke Steam, terus kalian pergi ke Settings, Remote Play, dan kalian klik pada pair Steam Link. Habis itu kalian masukkan kodenya, terus di-enter. Nah, kodenya sesuai yang tampil di layar Android kalian. Kalau udah, tinggal tunggu sebentar aja. Nanti bakalan langsung ke pairing. Oke, ini sudah ke-detect, sudah ke-scan komputernya. Dan bakalan keluar seperti ini. Cara itu tadi, cara manual ketika komputer kalian gak ke-scan ya. Oke, kalau udah tinggal tap aja komputer atau PC-nya ini, icon-nya ya. Tinggal di-tap aja. Terus bakalan mengkoneksi, dan disini bakalan mengetes speed untuk kecepatannya, kecepatan networknya ya. Ini 5 Mbps, 10 Mbps. Dan disini aku cuma pakai internet kurang lebih 1 Mbps. Jadi, disini slow connection. Dan ini gak mendukung untuk game online. Jadi ini cuma untuk percobaan aja lah ya. Untuk mempraktekan aja. Oke, kalau udah kita tap lagi 1 kali. Dan ini bakalan koneksi ke Steam yang ada di komputer kalian. Atau di komputerku kalau ini ya. Oke, ini nunggunya bakalan agak sedikit lama. Soalnya, ini cuma pakai internet 1 Mbps. Oke, dan ini sudah keluar. Oke, cukup segitu aja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.